jika kalian gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol tentu kalian akan dihubungi oleh banyak banget nomor-nomor yang tidak kalian kenal atau bahkan ratusan nomor setiap hari atau nomor-nomor baru yang menghubungi kalian baiknya itu kita respon semua nggak sih nomor tersebut kita harusnya harus jawab semua nggak sih atau banyak WA masuk, SMS masuk, email masuk apakah kita harus tanggepin semua atau nggak sih nah di video kali ini saya akan membahas hal ini teman-teman ya jadi ini merupakan sebuah hal yang wajar jika kalian mendapatkan banyak telpon banyak WA, banyak SMS jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar pinjaman online nah sekarang ada pertanyaan sebaiknya kita balas nggak sih semuanya, kita angkat nggak sih telponnya atau justru ada hal lain yang bisa kita lakukan nah teman-teman ketika mendapati telpon seperti ini teman-teman sebenarnya cukup sekali aja tanggepin misal teman-teman mendapatkan telpon hari ini oke kalian tanggepin ya mohon maaf saya masih belum bisa membayar hutang saya habis itu udah mau di telpon berkali-kali nggak usah ditanggepin kalian kalau bisa block aja nomornya nggak masalah nah sekadangan kalau misalnya ada WA pasti juga banyak nih WA terus-terusan, lagi-nagi-nagi nah kalian cukup balas sekali selanjutnya tidak perlu kalian baca juga tidak apa-apa atau kalian bisa archive atau juga kalian bisa block nomor WA-nya nggak masalah nanti mungkin besok kalian buka lagi kalian unblock kalian block lagi kalian unblock lagi bebas atau kalian unblock terus pun nggak masalah pasti tapi kalian kan nggak tenang ya ketika kalian block kalian pasti penasaran nih kira-kira kalau gini DC-nya nanti datang nggak ya kira-kira kalau kayak gini DC-nya nanti ngapain aja ya inilah hal yang harus kalian hindari ya teman-teman jadi kalau misalnya kalian berpikiran seperti itu itu tandanya kalian masih panik dan kalian akan bertindak gegabah toh kalau misalnya kalian ragu yaudah nggak usah dibalas aja cukup tapi nggak usah kalian block daripada kalian block tapi kalian keganggu pikiran kalian ya lebih baik nggak usah di block tapi ada juga tipikal orang yang sudah nge-block dilupakan cuek nah ini nggak masalah tapi kalau kalian tipe orang-orang yang merasa wah ini saya takut nanti DC-nya ngapa-ngapain saya nggak tahu info terbaru nah ini jangan di block tapi biarkan aja nggak usah dibalas nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya konsepnya sebenarnya cara berpikirnya simple aja yang bikin ribet itu sebenarnya adalah pikiran kalian sendiri sebenarnya kalian yang membuat panik sendiri masalah denda kek masalah bunga kek masalah DC datang ke rumah kek nah itu akan membuat panik kalian kenapa kita tidak boleh membalas tidak boleh merespon agar apa sih agar pikiran kita tetap tenang kalau buat yang cuek masa bodoh nggak apa-apa lah ya kalian ladenin DC pinjol juga nggak masalah tapi buat yang merasa yang nggak punya apa ya nggak punya percaya diri masih takut masih serem-serem menghadapi DC pinjol nah saya sarankan lebih baik di blog atau nggak usah ditanggepin kenapa ketika kalian tanggepin akan ada bermacam versi-versi ancaman yang akan kalian terima mulai dari pasal penipuan mulai dari kena pidana membawa kabur uang perusahaan terus kemudian hal-hal lain yang akan membuat kalian menjadi lebih stress lagi nah itu akan kalian temui jika kalian terus merkomunikasi dan terus membalas atau meresponnya dan parahnya lagi mungkin itu akan membuat DC pinjol akan lebih cepat datang ke rumah kalian karena dianggap kalian kooperatif dan kalian dianggap ya responsif lah pasti mereka akan memprioritaskan orang-orang seperti itu karena kalau mereka WA aja nggak dibalas telepon nggak diangkat mana mau mereka nekat langsung datang ke rumah ya bisa jadikan alamatnya sudah ganti bisa jadi alamatnya sudah berubah dan DC akan sia-sia datang ke rumah tersebut DC itu juga pakai bensin ya ke rumah kalian bukan jalan kaki jadi pasti akan ada perhitungan-perhitungan yang harus dia pertanggung jawabkan kepada perusahaan terkait masalah seperti ini so semoga ini bisa menjawab keraguan kalian bisa menjawab pertanyaan kalian baiknya direspon nggak sih kalau saya boleh saran nggak usah direspon nggak apa-apa responnya cukup sekali tapi kalau kalian kuat mental kalian mau respon terus-terusan juga nggak masalah silahkan kalian terserah kalian tergantung kalian tipikal orang yang mana oke terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh